Ini adalah sistem imunitas yang bersifat tidak spesifik. Jadi artinya dia tidak mengenal mikroba atau tertentu. Yang termasuk inat immunity ini adalah misalnya makropah. Jadi pada saat kuman masuk, kemudian makropah akan mengalami proses padositosit. Tujuannya tentu saja mengeliminasi bakteri-bakteri padogen. Makropah juga menghasilkan kemokin-kemokin dan protease. Kemudian juga ada natural killer cell. Jadi ini natural killer cell ini yang mendestruksi cell, khususnya cell-cell infeksi, cell-cell tumor, dan apoptosis. Kemudian ada neutrophil. Neutrophil ini fungsinya mempagositosit, mendestruksi mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Dia juga menghasilkan sitokin-sitokin dan protease. Kemudian ada dendritic cell, sering juga disebut APC. Jadi APC ini juga fungsinya mempagosit, kemudian juga berhubungan dengan imunitas, adaptive immunity. Nah tadi kalau inat immunity itu bersifat non-spesifik. Kalau adaptive immunity ini bersifat spesifik. Artinya dia mengenali mikroorganisme yang masuk. Jadi adaptive immunity ini merupakan respon imunfumoral, jadi antibody, cell B, dan cell T. Nah tentu saja saat tubuh manusia itu melawan patogen dari luar, kedua sistem imun ini saling bekerja sama. Jadi akan tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Biasanya kalau inat immunity ini lebih cepat dibandingkan dengan adaptive immunity, responnya lebih lambat. Nah jika tubuh kita terserang benda asing, maka sistem imun ini dahulu diaktifkan adalah inat immunity. Jadi adaptive immunity ini lebih banyak dipersiapkan untuk menyerang bateri yang patogen yang lebih spesifik lagi. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun, tentu saja setelah ditemukan antibiotik, peran sistem imun makin sering dilupakan. Jadi kalau misalnya kita demam, kita diberikan antibiotik, padahal tubuh kita memiliki sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu bisa bersifat dinamis, jadi dapat naik, dapat turun. Karena dipengaruhi oleh usia, nutrisi, vitamin-vitamin, mineral, hormon, olahraga, emosi, stres. Jadi kalau ada peningkatan kortisol di dalam tubuh, maka dapat menekan juga sistem imunitas. Kemudian ada kekurangan protein kalori, jadi mudah terserang infeksi. Efisiensi protein berat ini juga dapat menurunkan phagocytocin. Vitamin dan mineral berperan terhadap sistem imun. Jadi berbagai penyakit dapat menurunkan sistem imun, misalnya infeksi virus, kanker, dan penyakit kronik. Nah para sejawat apotekar Indonesia, infeksi virus kita tahu bahwa virus itu berbeda dengan mikroorganisme lain, karena diameternya itu lebih kecil. Jadi pada saat virus itu berhasil menembus pertahanan sistem imun non-specifik, maka dapat hidup dan berkembang dalam sel yang ada di luar jantawan antibodi. Nah infeksi sel oleh virus itu tergantung pada sifat virus dan keparahannya. Jadi ada yang sampai parah itu sampai menimbulkan kenaktian. Perusakan sel dapat pula ditimbulkan oleh reaksi sistem imun terhadap virus, misalnya adanya peradangan. Kalau kita kaitkan dengan COVID-19, tentu saja ini sangat berpengaruh sekali sistem imun kita terhadap dampak atau gejala dan keparahannya yang ditimbulkan akibat infeksi virus SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 seperti kita ketahui itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi ini patogenesisnya, termasuk coronavirus. Jadi dia punya spike-spike. Jadi spike-nya nanti akan berikatan dengan AC-2. Jadi AC-2 itu merupakan pintu masuk untuk ke dalam sel dan dibantu oleh enzim TNPRSS2. Kemudian di dalam sel, virus melepaskan RNA karena termasuk virus RNA. Kemudian beberapa RNA ditandai, ditranslasi menjadi protein. Kemudian beberapa dari protein virus bereplikasi untuk membuat lebih banyak RNA lagi. Kemudian protein virus dan RNA bergabung untuk membuat virion baru. Dibra dan Golgi. Kemudian virion baru itu dilepaskan. Jadi tahapan selanjutnya adalah antigen virus itu dipresentasikan kepada APC yang mempresentasi MHC. Kemudian menstimulasi respon imun seluler dan humoral. Nah pada kasus di mana terjadi pelepasan sitokin-sitokin yang dalam jumlah banyak, maka sitokin-sitokin tersebut dapat bergerak menuju sel paru, kemudian dapat menyebabkan gangguan dari pembuluh darah, dan menyebabkan daripada kegagalan multi organ dan juga kesulitan bernapas. Jadi dalam hal ini terlihat bahwa status imun itu sangat berpengaruh terhadap dampak atau gejala serta keparahan yang ditimbulkan akibat infeksi virus SARS-CoV-2. Nah melihat kemajuan dalam farmakologi, maka banyak sekali sudah ditemukan obat-obat hemoterapi. Jadi ada antibiotik, ada antivirus, tentu saja eradikasi virus atau kuman itu sering memerlukan bantuan dari sistem imun yang bekerja dengan baik. Nah oleh karena itu perlu ditambahkan obat-obat imunomodulator. Jadi obat imunomodulator yang alami itu memiliki efek samping yang rendah dibandingkan imunomodulator yang sintetis. Jadi pada presentasi ini nanti akan dibahas mengenai imunomodulator alami, yaitu esinase purpurea. Karena esinase purpurea itu banyak sekali produk-produk yang mengandung esinase purpurea. Karena itu perlu kiranya kita sebagai seorang apoteker meningkatkan evidence-based bagi penggunaan esinase purpurea ini. Nah tadi sudah dijelaskan imunomodulator oleh pembicara sebelumnya bahwa substansi yang digunakan untuk mengatur mekanisme imun dengan menekan atau menstimulasi sistem imun. Jadi dia bisa bekerja melalui pengenalan antigen, dentagocitosif, proliferasi limposif, diferensiasi sintesa antibody, interaksi antigen-antibody, bisa bekerja melalui pelapasan mediator akibat respon imun, dan juga modifikasi respon jaringan target. Nah ini pembagian daripada imunomodulator, ada imunoajipan, jadi dapat merangsang imun spesifik sehingga meningkatkan efeksi vaksin. Kemudian imunosupresan dapat menekan respon imun, jadi mengontrol respon imun misalnya glukocorticoid. Kemudian imunostimulan dapat menginduksi komponen sistem imun. Nah ini adalah beberapa senyawa bioaktif dari tanaman yang memiliki efek imunomodulator, seperti ada dari golongan alkaloid, misalnya ada dari piperin, piperlongum, kemudian ada dari golongan glikosida, misalnya yang kita kenal adalah mangiferin, ada dari mangifera indica, aukubin, plantagomayor, kemudian dari golongan penolid, misalnya gelic acid dan sebagainya, kemudian dari golongan flavonoid, misalnya luteolin, bukailin, kemudian quercetin 3-O-trutinocid, kemudian dari golongan anthocyanin, misalnya blackberry, untuk mengandung cyanidin 3-glicosida, kemudian pionidin, ini juga dari blackberry juga, memiliki mekanisme kerja sebagai antioksidan dan antiimplamasi. Kemudian ada juga dari golongan tamin, dan dari golongan saponin. Nah ini adalah target kerja tanaman-tanaman pada sitokin-sitokin yang berperan dalam imunomodulator tadi, misalnya ada purkumalonga, kemudian alim satipun, kemudian esinase purpurea, ini yang aktif terhadap beberapa sitokin-sitokin tertentu. Para sejawat apotekar Indonesia yang berbahagia. Seperti kita ketahui, bahwa esinase purpurea ini merupakan salah satu tanaman yang banyak sekali digunakan sebagai imunomodulator. Jadi esinase purpurea ini merupakan tanaman dari famili astrace, jadi sebangsa dengan bunga matahari. Jadi beberapa senyawa bioaktifnya ini memiliki efek imunomodulator, misalnya heterosilan, yang mempunyai merupakan polisakarida berbobot molekul tinggi. Kemudian arabinogalactan, kemudian alkilamid, dan glukosida sitorek asid. Jadi masing-masing ini memiliki, bekerja sebagai imunomodulator dengan beberapa cara. Nah ini adalah mekanisme kerja daripada endis esinase, salah satu contoh penyawa bioaktifnya tadi, arabinogalactan. Jadi beberapa studi itu melaporkan dapat meningkatkan sistem imun melalui peningkatan paragocytosid makrofah, kemudian natural killer, kemudian meningkatkan aktivitas, meningkatkan produksi sitokin, imposit, dan memperbaiki respon antibody. Jadi pada studi in vitro memang banyak sekali efek yang menunjukkan bahwa senyawa bioaktif tersebut memiliki efek sebagai imunomodulator. Nah ini adalah studi pendukung daripada untuk meningkatkan